Perjalanan KRL yang melewati stasiun Tebet kembali beroperasi normal setelah sempat terganggu karena genangan air di rel kereta. Antrian kereta dan penumpang pun tidak lagi terjadi. Sebelumnya PT KAI melakukan rekayasa pola operasi mulai pukul 13.50 waktu Indonesia Barat untuk mengurai antrian kereta. Sejumlah kereta dari arah Depok Bogor hanya sampai stasiun Pasar Minggu. Untuk selanjutnya kembali ke arah Bogor. Operasional kereta telah kembali normal setelah genangan air surut. PT KAI terus berkoordinasi dengan pihak terkait mengantisipasi cuaca buruk yang diprediksi masih akan mengguyur Jakarta.